Intro Kita mau praktikum kultur jaringan Kita mau masuk labnya dulu Mudah-mudahan bisa Oke Kita mau ke pengupara selain lain Ini membuat media Biasanya kita ke lab umum Belum masuk lab kita pakai cas lab dulu Pembuatan media ini Kita itu bikinnya dari media Jadi medianya bikin racik sendiri Dari Bahan-bahan kimia Nah ini saya contohkan Misalnya untuk makro Bahan-bahan kimianya Ada ini Ada NH4, NO3 Jadi seperti ini Kemudian ada KNO3 Di bahan-bahan Ini kemudian ada KH2PO4 Ada Magnesium Cosphat 24 Ini pakai yang Ini ya kita biasa pakai Yang sudah Kita ini untuk Ya untuk komposisi Yang paling umum Makanya MS Kebanyakan yang kita pakai Kecuali untuk beberapa penelitian Kita pakai yang umum saja Dari makro ini Kita nanti dibuat Jadi masuk ke Media stock Jadi kalau media stock ini Kita seperti ini Jadi dari bahan Kita misalnya makro Dari 4 jenis bahan kimia Tadi Ini makro Dincarkan Ya kita bikin stock Seperti ini Nah dari stock ini Kita nanti jadi lebih gampang Kita tinggal Mengambil Dari Ini Ini udah Ada levelnya Masing-masing Ini dari makro Ini kita tinggal Ngambil 20 mili Mikro Kita bagi 2 Ada mikro A Mikro B Ini tinggal 5 mili Kemudian ada CACL Ada Eta Sama vitamin Misalnya kita Membuat media Jadi 1 liter Ini udah standar Ya Jadi Pertama kita Masukkan Secara teorinya Kan 1 per 4 dulu Jadi ini Oh campurannya Aquades Ya Seperti ini Kemudian kita Tinggal Ngambil Misalnya Makro Makro Ini kan Di levelnya Ada 20 Lili Per meter Tinggal Diambil Ya Tinggal Ngambil 20 mili Menikati Untuk Pegambilan Bisa Pakai Pipet Hisat Atau Dengan Sesentuan Kalau Enggak perlu Pirsas Aimat Bikin Satu liter Bisa Pakai Tuang Saja Tapi Kalau Untuk Yang Perlu Ketelitian Lebih Kita Biasanya Harus Pakai Pipet Ini Bisa Dilihat Ini Harusnya Pakai Yang Lebih Kecil Lagi Enggak Masalah Semua Kita Ambil Kita Kita Tambahin Aquades Ini Sampai 800 Dulu Minimal 800 Karena Disini Ada Penambahan Gula Dulu Jadi Ada Penambahan Gula 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 Dosisnya 30 gram Per liter Kemudian Di Stealer Di atas Soplet Soplet Yang Dengan Ada Stealer Dulu Dulu Kemudian Setelah Gula Larut Baru Kita Terah Ke Satu liter Ada Satu liter Terlancuk Baru Di PH Kita Pakai Pas Lakuan Pembirasan Dulu Dengan Aquades Untuk Pengukuran PH Tetap Stealer Harus Nyala Terus PH PH Nanti Harus Sampai Ke 5,8 PH Kalau PH PH Tinggi Kita Tambahkan HCL Penambahan Ini Sedikit Sedikit Seperti Ini PH Nya 6,58 Berarti Ketinggian Jadi Kita Tambahkan HCL Jadi Saya Cukup Stetes Stetes Kemudian Kita Lihat Di PH Meternya Setelah PH Mencapai Mencapai 5,8 Proses Selanjutnya Adalah Pemasakan Gelas ini Bisa Langsung Atau Panci Kalau Gelas ini Biasanya Kapas Pengambilan Matangnya Agak Susah Karena Panas Nantinya Jadi Kalau Panci Ini Kan Dia Ada Pegangannya Jadi Lebih Gampang Untuk Pengambilan Setelah Masaknya Tapi Untuk Pancinya Harus Stainless Tidak Boleh Terlumium Jangan Lupa Masukin Agar Dulu Ya Disini Agarnya Udah Pemasakan Disini Kita Tinggal Setting Untuk Setelah Tetap Nyala Kemudian Untuk Suhu Kita Kalau Mau Cepet Langsung Kemaksimal Haja 400 Tapi Secara Proses Dia Bertahap Naiknya Secara Proses Tapi Untuk Setting Sudah Disampai 400 Jadi Ini Terus Berjalan Dia Naik Kalau Untuk Satu Liter Tidak Terlalu Lama Paling Sekar 15 20 Menit Matang Kalau Kita Bikin Satu Liter Kalau Bikin Nya Sekar 4 Liter Itu Agak Lama Satu Setengah Jam Satu Liter Biasanya Berapa Botol Pak Leman Untuk Satu Liter Standarnya Itu 40 Botol Jadi Per Botol 25 Mil Ya Botol Sudah Siap Kita Ambil Tadi Kita Kita Tuang Dulu Sedikit Sedikit Kesini Setengah Setengah Seberempat Sampai Setengah Kemudian Kita Masukkan 25 ml Itu Secara Ketinggian Kurang Lebih Satu Senti Kalau Pakainya Jadi Satu Liter 40 Botol Kurang Lebih Ini Satu Senti Tinggal Dapat Dapatnya Jadi Kita Isi Terus Sampai 40 Isinya Mau Begini Itu Tergantung Kita Sukanya Gimana Tergantung Biasanya Kebiasaan Kalau Gini Kita Bisa Langsung Melihat Ukurannya Kalau Diangkat Satu Satu Begini Lebih Akur Sebisa Mungkin Kita Hindari Megang Untuk Kegiatan Selanjutnya Setelah Media Kita Masukkan Itu Harus Cepat Kita Lakukan Penutupan Untuk Tutup Bisa Yang Pakai Tutup Asalnya Biasanya Ada Tutupnya Tapi Kalau Sudah Lama Itu Rusak Jadi Kita Pakainya Plastik Tapi Plastik Tahan Panas Karena Nanti Masuk Kotok Tahan Panas Agak Lumayan Harganya Kalau Tahan Panas Proses Selanjutnya Disterilisasi Di Sterilisasi Pasah Jadi Prosesnya Gampang Kita Tinggal Masuk Kemudian Disusun Di Dalam Sini Dairan Otok Pak Sini Dgin 一点 Sini 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 ör Sini 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 Terima kasih.